Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa esai pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan cash management system atau yang biasa disebut dengan CMS BRI yang mana tutorial saat ini saya ingin membagikan terkait dengan cara untuk melakukan reset password pada CMS BRI jika pada tahun sebelumnya saat saya menggunakan CMS di tampilan depan ini belum ada yang namanya menu reset password yang mana saat itu untuk melakukan reset password ada pada kewenangannya admin namun saat ini untuk melakukan reset password pada user masing-masing baik itu maker maupun approval itu sudah bisa melakukan reset password secara mandiri untuk melakukan reset password langsung saja klik menu reset di sini di sini kemudian saat kita setelah klik reset maka akan muncul peringatan Anda yakin melakukan reset password ketika memang akan melakukan reset kemudian kita klik OK untuk selanjutnya masukkan corporate ID dari Bapak Ibu semuanya kemudian masukkan user ID nya dan langkah selanjutnya ini adalah memasukkan email dari Bapak Ibu semuanya dan yang perlu diperhatikan bahwasannya email yang diketikkan di kolom sini adalah email yang sudah terdata di database sebagai user CMS setelah kolom corporate ID user ID dan email sudah kita input kemudian kita klik reset password setelah itu maka akan muncul notif reset password sukses kemudian kita diminta untuk melakukan pengecekan di email yaitu email yang tadi diketikkan di menu reset password ini di sini di email yang tadi sudah dimasukkan sudah ada masuk email dari administrator CMS BRI kemudian kita cek dan kita cek di sini kata sandi sementara sudah dikirim sudah masuk melalui email kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan login menggunakan password yang dikirim melalui email kemudian masukkan password baru kemudian masukkan password sekarang ya password sekarang adalah password yang dikirim melalui email tadi kemudian masukkan password baru yang perlu diperhatikan di sini adalah ketentuan penggantian password baru adalah panjang password 8 sampai dengan 15 karakter kemudian harus berupa kombinasi antara karakter huruf dan angka selanjutnya kombinasi huruf besar dan kecil tidak boleh sama dengan password lama tidak boleh sama dengan corporate id atau username dan tidak boleh diawali atau diakhiri dengan spasi jika sudah ada tanda centang seperti ini ini menunjukkan bahwa password baru tersebut dan konfirmasi password baru sudah ada centang seperti ini ini menunjukkan bahwa password baru tersebut sudah cocok kemudian kita klik submit nah jika sudah bisa login seperti ini ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil melakukan reset password pada aplikasi CMS BRI mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih